Insya Allah kita menang, saya akan jemput Fakir Rezik di Indonesia. Dan kita sama-sama jemput nanti di lapangan tersebut. Bagaimana? Kalian takut? Benar? Kami menyatakan bahwa kami menghormat hasil keputusan Masjid Konstitusi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas masih mengenai calon-calon Presiden 2024. Karena teman-teman, sebagaimana kita ketahui, beberapa kandidat sudah mulai bermunculan. Ada nama kemarin Sandiaga Uno, Erlang Hartarto, Cak Imin, Prabowo, Anies Baswedan. Kemudian beberapa calon lain teman-teman. Bahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini juga kemarin diusung oleh beberapa kalangan untuk maju menjadi calon Presiden 2024. Padahal Pak Jokowi sudah pernah bilang tidak mau lagi untuk nambah untuk menjadi Presiden yang akan datang. Nah teman-teman, kali ini ada yang menarik. Ada politikus dari PKS yang mendorong untuk memilih calon Presiden itu adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ini sesuatu yang mengejutkan kenapa PKS, Partai Berbasis Islam, ini malah mendukung Pak Ganjar Pranowo sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mardhani Alisera. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya. Kita ambil berita teman-teman dari republika.co.id. Mardhani ajak pemilih PKS pilih Ganjar, ada apa? Ada apa? Ini menjadi pertanyaan teman-teman. Kita baca beritanya teman-teman. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardhani Alisera ingin agar politik identitas tak terjadi pada pemilihan Presiden 2024. Demi menjegahnya, ia bahkan mendorong para pemilih partainya untuk memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Nah ini cukup menarik teman-teman. Kenapa Mardhani Alisera malah menghancurkan karir PKS untuk memilih Ganjar? Ada apa ini? Kemudian kita lanjutkan teman-teman. Menurutnya langkah tersebut dapat memperkecil potensi timbulnya politik identitas dalam Pilpres 2024. Sebab sebuah kelompok tertentu memilih seorang pemimpin memang benar-benar berasal dari kompetensi dan integritasnya. Bukan karena ia berasal dari kelompoknya. Sebetulnya, kalau orang Jawa memilih orang Jawa dan orang Padang memilih orang Padang misalnya, itu sih sesuatu yang tidak masalah. Tetapi politik identitas yang saya maksudkan ketika kita mulai membuat garis, menimbulkan kebencian, bahkan menghilangkan keadilan, ujar Mardhani. Ada apa teman-teman? Mardhani kok punya pendapat, punya pikiran seperti itu? Apakah kalau memilih Pak Ganjar Pranowo, ini politik identitas akan tidak ada di Indonesia? Jadi ini menjadi satu hal yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa Pak Mardhani Alisera kok mulai berubah? Artinya pilihan politiknya mulai berubah, mulai kelihatan. Karena dari kata-katanya ada himbauan anjuran karir PKS untuk memilih Pak Ganjar Pranowo. PKS kata Mardhani, memiliki prinsip untuk bekerjasama dengan sosok-sosok yang memiliki integritas. Tanpa memandang ras, agama, ataupun sukunya. Kalau selama punya integritas, kita bisa kerjasama. Tapi kalau Anda tidak punya integritas, kita menolak untuk kerjasama. Ujar anggota Komisi 2 DPR itu. Sebelumnya, Partai Amat Nasional mengaku melirik sejumlah nama baik dari internal maupun tokoh-tokoh eksternal untuk diusung menjadi calon presiden Pilpres 2024. Wakil Ketua Mumpan, Yantri Susanto, mengatakan ada sejumlah nama eksternal yang potensial untuk diajak berkoalisi dalam Pilpres mendatang. Nama-nama tersebut sering muncul dalam survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei nasional. Yantri mengaku, Partai Berlambang Matahari Terbit memperhatikan nama-nama seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga Ketua DPR Uwan Maharani. Ini nama-nama eksternal yang menjadi alternatif pemilih pada Pilpres 2024 mendatang. Ada Pak Erick Thohir, ada Ritwan Kamil, ada Ganjar, ada Anies, hingga Ketua DPR RI Puan Maharani. Bahkan sejumlah nama-nama tersebut juga sudah diundang di agenda PAN di Bali beberapa waktu lalu. Artinya kita bersyukur cadangan atau stok moimpin nasional itu di Indonesia tidak kekurangan. Itu kesyukuran dari PAN Ujar Yandri di kantor DPP PAN selasa 26 Oktober 2021 malam. Nah itu teman-teman berita mengenai Mardhani Alisera yang menganjurkan kader PKS untuk memilih Pak Ganjar Pranowo. Nah ini sesuatu yang luar biasa teman-teman. Kenapa begitu? Biasanya PKS ini mendukung calon-calon yang berbasis Islam. Tetapi kali ini PKS dalam hal ini Mardhani Alisera apakah ini mewakili PKS atau secara pribadi? Beliau mengatakan menganjurkan kader PKS untuk memilih Ganjar. Padahal Ganjar ini adalah kader dari PDIP. Jadi orang PDIP yang mungkin Pak Ganjar nanti juga akan maju menjadi calon presiden 2024. Nah kenapa Mardhani Alisera kok tidak menganjurkan untuk memilih Pak Anies Baswedan? Padahal Pak Anies sama PKS ini punya kedekatan. Kenapa? Di pemilihan Gubernur DKI Jakarta kemarin yaitu Anies Sandi kemudian berhadapan dengan Ahok Seiful Jarut Hidayat. Ini PKS mendukung Pak Anies Sandi. Artinya sebenarnya sudah ada kerjasama ketika pemilihan calon Gubernur DKI Jakarta. Tetapi kenapa sekarang kok malah seperti ini menganjurkan kader PKS untuk memilih Pak Ganjar? Atau mungkin kecewa ketika kemarin pada waktu pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diperlukan malah gerindra. Apa kecewa karena itu atau seperti apa? Tetapi yang pasti ini sesuatu yang saya pikir luar biasa kalau Mardhani Alisera punya pemikiran seperti itu. Nah kalau kita melihat yang lain teman-teman beberapa kalangan muslim ini malah menunggu hasil keputusan dari para ulama siapa nanti yang akan direkomendasikan untuk menjadi calon presiden. Nah rekomendasi dari ulama itulah nanti yang akan menjadi rujukan. Siapa yang akan didukung dari kalangan muslim? Itu kira-kira teman-teman terkait beberapa nama calon presiden. Dan ini memang tidak ada masalah kalau Pak Mardhani Alisera ini menyarankan untuk memilih Pak Ganjar Pranowo. Itu adalah hak pribadi masing-masing. Karena memilih presiden, wakil presiden itu adalah hak kita sebagai warga negara, hak kita sebagai masyarakat. Dan ini memang tidak bisa dipaksakan. Kalau memang memilih Pak Ganjar ya monggo. Memilih Pak Anies, monggo Pak Prabowo juga monggo. Tidak ada masalah. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!